Kebanyakan orang selalu mengeluhkan modal ketika hendak memulai bisnis. Padahal modal tidak hanya uang saja, ide, keberanian, jejaring juga merupakan modal. Apalagi di era internet seperti sekarang, ada banyak ide bisnis online tanpa modal. Penghasilannya juga sangat menggiurkan apa saja ide bisnis tersebut. Sejak ditemukan pada tahun 1992, internet berhasil mengubah berbagai lini kehidupan. Cara berkomunikasi, membangun hubungan, hingga berbisnis, semuanya menggunakan platform di internet. Cukup hanya dengan memiliki perangkat yang terhubung dengan internet, kamu bisa membangun bisnis online dari mana saja. Tak terkecuali dari rumah, kamu juga bisa mengatur waktu sendiri, apakah akan banyak bekerja, atau hanya beberapa jam saja. Tak perlu pengalaman apapun, untuk membangun bisnis online. Hebatnya lagi, tidak seperti bisnis batu bara, atau bengkel, kamu bisa membangun bisnis online, tanpa modal. Sebabnya, ada begitu banyak layanan di internet, yang memfasilitasi kamu, membangun bisnis online. Kamu bisa membuat situs web, atau blog gratis menggunakan WordPress, memanfaatkan situs jual-beli, layaknya Amazon, atau eBay tanpa biaya apapun. Jika kamu belum menemukan ide, paling tepat bisnis online tanpa modal apa, yang akan kamu tekuni, berikut beberapa pilihan terbaik yang sudah terbukti. Semua diulas lengkap, dengan kisaran penghasilannya. 1. Dropshipping Berjualan tanpa modal, tetap memungkinkan. Ide bisnis online tanpa modal ini, adalah dengan bekerja tanpa menyetok produk apapun. Selain itu, kamu tidak perlu repot menangani, pengiriman ke pelanggan. Fokus kerja hanya di bidang pemasaran, sampai menjual produk. Risiko bisnis ini cukup kecil. Kamu tidak perlu memikirkan stok, gudang inventaris, dan sebagainya. Untuk kisaran penghasilannya per bulan variatif. Biasanya pihak supplier akan memberikan diskon, ke dropshipper 10 hingga 15 persen per produk. Jika kamu menjual barang seharga Rp200.000, dan bisa memasarkan minimal 20 peks per bulan, kisaran pendapatan berarti Rp500.000. 2. Pengembangan aplikasi Bisnis online tanpa modal, bisa datang dari bidang teknologi. Menjadi developer aplikasi, adalah pilihan menarik. Proyeksi bisnis satu ini di tahun 2022, tumbuh sekitar 285 miliar unduhan, tentu menjadi hal menarik untuk dicoba. Mencari orderan aplikasi sangat mudah. Anda cukup mendaftar di website khusus freelancer. Berdasarkan rang harga rata-rata, yang ditawarkan di laman freelancer, untuk pengembang aplikasi bisa meraih pendapatan Rp10.000.000 hingga lebih. 3. Afiliator Bisnis online tanpa modal satu ini, sangat menjanjikan dan aman. Tergantung produk, atau jasa apa yang kamu afiliasikan. Metode kerjanya cukup meraih konsumen, untuk membeli barang, atau jasa melalui link yang kamu sebar. Sistem penghasilannya menggunakan metode komisi. Untuk besaran komisinya bervariasi. Ada pihak yang memberi 5-20%, setiap pembeli yang bertransaksi lewat link, yang kamu berikan. Kisaran penghasilannya bervariasi, tergantung jenis produk dan jasa. Bisa mulai ratusan ribu rupiah, bahkan puluhan juta rupiah. 4. Influencer di media sosial Menjadi influencer merupakan bisnis online tanpa modal, paling menarik yang diminati banyak orang. Cara kerjanya cukup menggaet banyak followers, di akun media sosial. Influencer bertugas mempromosikan barang dan jasa, dengan bayaran per posting, atau melalui kontrak endorse. Semakin followers bertambah, nilai jual jasa influencer akan tinggi. Tarif endorse dari pegiat media sosial bervariasi. Ada pegiat media sosial yang endorsenya, jutaan rupiah per posting, bahkan ada yang mencapai belasan juta rupiah. Tentu jika dikalikan satu bulan, pendapatannya antara 10 juta sampai ratusan juta rupiah. 5. Membuka kursus online Memiliki kemampuan di bidang tertentu, merupakan keuntungan tersendiri. Kamu bisa memanfaatkannya sebagai ladang penghasilan, dengan membuka kursus online. Ilmu seperti copywriting, SEO, akuntansi, dan sejenisnya, sangat dibutuhkan banyak orang. Buat forum khusus sebagai tempat kursus online. Jangan lupa pasarkan di media sosial, atau platform online lain. Semakin banyak peminat ilmu yang kamu ajarkan, penghasilan juga akan meningkat. Minimal penghasilan yang diperoleh, dari kursus daring ini sebesar 1 juta per bulan. 6. Assistant Virtual Ada beragam job description yang bisa kamu kerjakan, di bidang assistant virtual. Misalnya, mengelola akun bisnis media sosial. Asisten virtual bertugas, mengelola akun mulai dari posting, mengatur konten, berinteraksi dengan audiens, dan sejenisnya. Ide dasar bisnis online tanpa modal ini, adalah memanfaatkan mereka yang super sibuk, dan kesulitan mengatur jadwal, sementara kamu termasuk orang yang terorganisir. Pekerjaan ini sangat sederhana secara teknis. Kamu dapat mengerjakannya di rumah, berbekal smartphone. Asisten virtual ini bisa kamu jadikan, lahan bisnis menjanjikan. Bayangkan untuk pendapatan per bulannya, ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah bisa dihasilkan. 7. Membuat blog Blog merupakan media menarik untuk beriklan. Kamu bisa memanfaatkannya, sebagai wadah mengiklan beberapa produk. Kelola blog secara baik sehingga, menghasilkan trafik menarik. Trafik yang bagus, akan menarik audiens besar. Kamu bisa memanfaatkannya untuk membuka, space iklan dari pihak lain. Banyak yang sukses berbisnis di jaringan ini. Kisaran pendapatannya hingga jutaan rupiah. 8. Bisnis desain web Selain desain aplikasi, kamu juga bisa mencoba ide bisnis online tanpa modal ini. Desain web cocok dikerjakan, bagi yang sudah paham ilmu coding, dan sejenisnya. Mengingat website adalah, media penting dalam pemasaran saat ini, tentu bisnis ini sangat menjanjikan. Modal utama yang dibutuhkan bukanlah uang. Kamu memerlukan pengetahuan tentang desain web. Untuk memasarkan jasa ini, bergabunglah dengan website khusus freelancer. Kisaran pendapatan yang diperoleh, mulai dari jutaan sampai puluhan juta rupiah per bulan. 9. Berjualan retail daring Jualan di era saat ini tidak harus memiliki toko. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli toko. Pasarkan produk yang dimiliki secara daring, baik melalui blog atau media sosial. Jenis produknya bervariasi, tergantung yang dimiliki. Misal memiliki banyak barang prelovet, hasil kerajinan tangan, dan sejenisnya, memasarkan secara online akan memperluas prospek pembeli. Mungkin dengan penjualan konvensional, kamu hanya memperoleh profit 1 jutaan. Dengan online, profit akan berkali lipat. 10. Menjadi desainer grafis Tanpa mengeluarkan modal, kamu bisa membangun bisnis desainer grafis. Jangan berpikir untuk mengadakan alat cetak, dan perlengkapan lain terlebih dahulu. Gunakan sarana daring untuk memasarkan jasa ini. Cari pekerjaan desainer grafis di platform online. Produk hasil desain grafis online ada beragam. Baik itu undangan virtual, poster, pamflet, atau desain iklan. Beberapa situs pencari kerja online, menampilkan gaji desainer grafis per job, dengan jumlah menarik. Mulai dari 100 ribu sampai 10 juta, tergantung pekerjaannya. 11. Social Media Influencer Social Media Influencer adalah, figur di media sosial yang bisa mempengaruhi, para pengguna sosial media lainnya, lewat postingan-postingan yang mereka buat. Gimana ciri-ciri Social Media Influencer? Pertama, pasti punya followers yang banyak, minimal 3 ribu. Kedua, setiap posting dapat banyak like, response, atau bagikan. Dari mana kerjaan ini menghasilkan uang? Ya banyak dong, yang paling gampang tentu saja dari endorse, jenis social media yang dipakai, menentukan harga seorang influencer. Bayaran buat influencer di YouTube, mencapai lebih dari US 12 ribu dolar, dengan pengikut 100 hingga 500 ribu, Facebook mencapai lebih US 6 ribu dolar, Instagram sebesar US 5 ribu dolar, dan Twitter sekitar US 2 ribu dolar. 12. Joki Game Main game, selain menyenangkan juga menghasilkan. Gak percaya, bayaran buat menjadi joki game Mobile Legends saja, bisa mencapai 21 juta. Kamu pasti heran kenapa bayaran main game, bisa se-fantastis itu. Asal kamu tahu, Mobile Legends ini bisa dibilang, lebih fenomenal dari game-game lainnya. Dari anak-anak hingga orang dewasa. Karena begitu populernya, gengsi pun turut dipertaruhkan di sini. Makin tinggi rang si pemain, makin tinggi gengsinya. Makanya banyak yang pakai jasa joki, buat bikin rang setinggi-tingginya. Bisnis online tanpa modal yang disebutkan di atas, memang tidak 100% bebas modal. Kamu tetap memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran. Hanya saja tidak perlu keluar uang banyak untuk membangunnya. Pilihlah sesuai keahlian, dan minat agar enjoy dalam menjalankannya.